Penjajakan kerjasama antara Universitas Hasanuddin dan Deakin University, Doncaster University Indonesia, DLI, dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof. Dr. Giki Muhammad Ruslin M.K.S. Ph.D. SPBMK, dan perwakilan DLI, yang dipimpin oleh Prof. Greg Burson sebagai Rektor Desainet DLI. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Rektor 4, Lantai 6 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Makassar, Kamis 28 November 2024 ini, diawali pemaparan DLI, terkait program-program dual degree yang ditawarkan, melalui kolaborasi Deakin University, Lancaster University Indonesia, di bidang bisnis dan computing. Program ini menjadi daya tarik bagi mahasiswa yang ingin memperoleh pendidikan berstandar internasional, dengan biaya yang lebih terjangkau. Ini pertama kali kebetulan saya ada kesempatan mampir ke UNHAS. Saya sudah begitu lama ingin ke UNHAS, insya Allah bisa datang lagi ke depan-depan. Kan ada keinginan untuk kolaborasi, kolaborasi research, tapi juga tukeran para dosen atau para mahasiswa. Tapi baru mulai di Bandung, didikan lingkas di Indonesia di Bandung, program dengan dua universitas, Lancaster University, Deakin University di Indonesia, berbahasa Inggris. Dengan cerita-cerita bahwa ini merupakan pendidikan internasional yang terjangkau. Tapi yang terjangkau itu memang harus kerjasama dengan teman-teman, baik di Bandung maupun di Makassar. Bukan saja di Makassar, tapi ini kan Indonesia Timur. Jadi seluruh Indonesia Timur ada di Makassar, dan ini memang merupakan gabangnya. Jadi harapan bisa kerjasama, ya mulai tahun depan. UNHAS menyambut baik kesempatan kerjasama ini, terutama di bidang pertukaran mahasiswa dan dosen, serta pengembangan penelitian. Kegiatan ini juga membahas peluang untuk program pasca sarjana dan penelitian, serta kemungkinan pendanaan melalui British Council dan kerjasama dengan UNHAS untuk program khusus. Kerjasama ini meningkatkan peluang pendidikan internasional yang lebih terjangkau bagi mahasiswa di Indonesia, khususnya di Universitas Hasanuddin. Fenisip Denismuel, UNHAS TV